Oke tutorial kali ini adalah sound of the tech whatsapp yaitu cara menambah suara sendiri di notifikasi whatsapp cara membuatnya langsung aja tutorialnya yang pertama teman-teman buka Google Chrome setelah di klusuri teman-teman ketik sound of the tech whatsapp nah oke ini webnya teman-teman klik dan masuk nah selanjutnya Scroll kebawah text isi pesan yang ingin dibuat oke di sini saya ingin membuat ada pesan whatsapp masuk teman-teman pilih voice ubah bahasa menjadi bahasa Indonesia selanjutnya tinggal klik submit oke notifikasinya sudah jadi teman-teman bisa juga play dari dahulu jika sudah ada teman-teman klik download oke file-nya sudah jadi formatnya mp3 selanjutnya kita pindah ke folder yang bisa disinkron oleh whatsapp teman-teman masuk ke penyimpanan telepon oke untuk di telepon saya namanya file saya atau file manager ya yang penting penyimpanan telepon nah teman-teman bisa mencari di penyimpanan internal agar lebih cepat teman-teman klik yang ada kategori seperti ini klik aja yang pilih audio selanjutnya teman-teman pilih folder download nah ini dia ada pesan whatsapp masuk tadi teman-teman klik tahan lama sampai keluar pindahkan klik pindahkan oke selanjutnya kita pindah ke folder yang bisa disinkron oleh whatsapp teman-teman pilih penyimpanan internal pilih notification oke dan klik pindahkan ke sini jika teman-teman tidak ada folder notification ini notification ini teman-teman bisa buat sendiri dengan nama notification sama persis seperti yang ini supaya bisa disinkron oleh whatsapp oke selanjutnya kita masuk ke whatsapp kita atur ring notifikasi pesannya teman-teman masuk ke titik 3 ini pilih setelan pilih notifikasi pilih pesan nah ini pilih nada notifikasi oke selanjutnya teman-teman cari pesan notifikasi yang tadi oke dia ada di custom namanya ada pesan whatsapp masuk oke kita klik nah selanjutnya tinggal kembali aja oke kembali lagi coba kita cek lagi ke notifikasinya dan cek di pesan nada notifikasi nah disini sudah ada nada notifikasi ada pesan whatsapp masuk oke untuk cara settingnya sudah berhasil nah itu saja tutorial kali ini jika kalian suka dengan tutorial yang seperti ini jangan lupa subscribe channel ini untuk bisa update tutorial terbaru dari channel ini terima kasih selanjutnya